Sorotan lainnya tertuju pada politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli yang menyatakan keluar dari PSI menyusul sinyal kedekatan parpolnya itu dengan Ketua Umum sekaligus calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Guntur menegaskan meski berat, keputusannya ini sekaligus peringatan bagi PSI agar konsisten mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sebelumnya Ketua Umum beserta pengurus Partai Gerindra mendatangi kantor DPP PSI pada Rabu lalu. Meski awalnya mendukung Ganjar Pranowo, pengurus PSI mengaku menunggu arahan presiden Jokowi Dodo terkait Pilpres 2024. Mengaku kecewa politisi PSI Guntur Romli memutuskan keluar dari partai usai pertemuan Ketua Umum sekaligus calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan pengurus PSI Rabu lalu. Lantas apakah karena kecewa atau ada faktor lain Ketua Umum Ganjarian Spartan ini keluar dari PSI? Untuk mengulas yang sudah bergabung bersama kami, Muhammad Guntur Romli, Ketua Umum Ganjarian Spartan. Mas Guntur, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dalam surat Anda, Anda menyatakan bahwa ada hal yang mengganggu hati nurani saya dan idealisme saya dengan kehadiran Prabowo Subianto di DPP PSI. Jadi, berarti belum ada obrolan lebih dulu atau pemberitahuan lebih dulu sebelum dan setelah pertemuan antara Gerindra dengan PSI ini? Ya, memang waktu itu tidak ada pemberitahuan penjelasan dari teman-teman pengurus kepada saya terkait kunjungan Pak Prabowo Subianto ke DPP PSI. Dan juga harus dicatat bahwa PSI itu melalui rembuk rakyat tanggal 3 Oktober 2022 sudah memutuskan Pak Ganjar sebagai calon presiden untuk 2024. Nah, kalaupun juga mau ada perubahan dan juga mau perubahan sikap, ya harusnya ada rembuk rakyat lagi. Itu yang juga etika yang harus dijaga. Nah, kemudian juga ada nilai-nilai yang kita perjuangkan di PSI itu terkait misalnya soal prinsip-prinsip kemanusiaan, soal keadilan, dan juga soal bagaimana melihat seseorang dari rekam jejak. Saya itu menghormati Pak Prabowo sebagai sosok, sebagai tokoh, tetapi untuk sebagai calon presiden kita harus ingat bahwa ada rekam jejak Pak Prabowo, ada masalah lalu dari Pak Prabowo dari soal pelanggaran khasasi manusia, kemudian soal keterlibatan dengan aksi penculikan aktivis, dan sebagainya. Nah, ini kan yang tidak bisa dipaksakan. Kemudian juga dari kinerjanya Pak Prabowo sebagai menhan, kan ada masalah. Misalnya membeli pesawat bekas dari Qatar, Pak Jokowi bilang jangan pernah membeli ansista bekas. Kemudian juga informasi soal kegagalan food estate yang dibawa ke menhan, tapi di kementerian itu berhasil. Jadi ada beban Pak Jokowi pada pemerintahan Pak Jokowi. Pak Prabowo hanya menjadi beban di pemerintahan Pak Jokowi itu juga kalau dilihat dari kondisi saat ini. Karena itu saya bilang mempertanyakan kenapa, apa, tiba-tiba ada komunikasi, kemudian di silaturahmi, kemudian. Tapi ternyata kemudian saya mencari informasi, ada tanda-tanda, tondo-tondo yang kuat bahwa akan terwujud koalisinya PSI dengan Pak Prabowo. Jadi tidak sesuai dengan hasil rembuk rakyat itu tadi ya? Iya. Dan itu sudah pasti? Yang mana mas? Yang sudah pasti bahwa akan beralih dukungan? Kalau saya mendapatkan informasi, tanda-tanda sinyal kuat itu memang akan terjadi koalisi. Setara PSI dengan Pak Prabowo, itu yang saya ketahui. Selain Anda, adakah kader PSI lain juga ingin memutuskan keluar dari PSI? Ya ketika Pak Prabowo datang ke PSI itu banyak dari teman-teman yang juga pengurus ataupun caleg yang WA saya menyatakan keprihatinan, kemudian menyatakan keberatan. Cuma kan teman-teman yang dipengurus selalu bilang bahwa ini hanya silaturahmi politik biasa. Tapi ternyata setelah saya cari informasi, ada sinyal yang semakin kuat, ada tondo-tondo yang semakin kuat ke arah koalisi tersebut gitu kan. Nah ya, saya hanya merespon ya, kita dengarkan aja dulu apa yang menjadi penjelasan dari teman-teman pengurus PSI. Mas Guntur, audio sempat terputus kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Muhammad Guntur Lombli yang pada hari ini di tanggal 5 Agustus 2023 sudah menyatakan keluar sebagai kader dari Partai Solidaritas Indonesia. Hal itu merespons lagi pertemuan atau kedatangan dari pengurus Partai Gerindra ke kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia. Kita coba tergabung kembali dengan Muhammad Guntur Lombli. Mas Guntur, masih mendengar suara saya? Oke, Mas Guntur. Oke, Mas Guntur bisa mendengar suara saya, Mas? Ya, bisa. Oke, tadi sempat terputus, boleh dijelaskan kembali? Jadi ada berapa orang yang dipastikan mungkin dalam waktu dekat ini akan mengambil keputusan seperti Anda untuk keluar dari PSI? Oh, saya tidak tahu. Tapi ada beberapa pengurus, beberapa calak yang juga menyatakan kecewaan. Saya juga, ya, saya juga menyatakan mundur juga tidak bilang ke mereka. Ya, kita hanya bahas apa soal kekhawatiran, soal kecewaan seperti ini. Kalau tidak pernah dibicarakan secara terbuka, kok mendadak, ya itu kan. Ya, saya nggak tahu, nggak hitung ya. Tapi ya, lumayanlah pengurus yang menyatakan kecewa juga. Dengan alasan yang sama juga, melawan dari hasil rembuk rakyat tanggal bulan Oktober, bulan-bulan, bulan-bulan itu. Melawan hasil rembuk rakyat dan juga soal rekam jejak Pak Prabowo yang kami anggap, ya, kami anggap tidak layaklah untuk menjadi Presiden 2024 tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Pak Prabowo, begitu. Baik. Baik. Terima kasih banyak untuk perspektif yang dibagikan kepada kami, Mas Guntur Romli. Dan sehat selalu untuk Anda. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.